Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Apa kabar semuanya? Kiranya Bapak Ibu kita semua dalam keadaan yang sehat Kita tetap bersuka cita, kita tetap bersemangat menjalani hari-hari kita Bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus Mari Bapak Ibu sebelum kita melakukan berbagai hal di sepanjang hari ini Kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Kita mau membaca merenungkan firmannya Kita mau berdoa terlebih puluh Allah yang maha baik, kami sangat bersyukur Berterima kasih untuk nafas hidup yang Kau masih percayakan kepada kami Terima kasih ya Tuhan Sebelum kami melakukan berbagai-bagai hal Sepanjang hari ini Kami mau Tuhan merenungkan, mendengarkan akan isi hatimu Untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami Di dalam kami mengikut, mengirim Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya Demi Kristus kami memohon Amin Ya Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Terambil dari 1 Petrus 3 Ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12 Namun saya hanya akan membaca ayatnya yang ke-11 Demikian firman Tuhan Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Untuk mendapatkan pagi, maka kita mesti menanamnya Untuk mendapatkan ilalan dan rumput, maka kita tidak perlu menanamnya Ia akan muncul dengan sendirinya Serupa dengan kehidupan kita Hal-hal baik harus kita usahakan dan melakukan dengan sengaja Dan tetap mempertahankannya Namun hal buruk tidak perlu diupayakan Dia bisa muncul begitu saja Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Di dalam pembacaan ini Kalau kita memperhatikan Di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 Dibuka dengan kata dan akhirnya Kata akhirnya disini Bukan dalam arti sebagai pesan terakhir Atau kesimpulan Melainkan menunjuk pada tujuan dari hidup Saudara-saudara dengan mengerti tujuan dari hidup Maka seseorang akan memulai melakukan tindakan untuk mencapai yang terbaik Di dalam alam Di dalam bagian ini Petrus menekankan pentingnya tujuan itu Dengan mengatakan Hendaklah Ayat 8 Ayat 9 Dan juga ada kata harus Ya Ada kata harus di ayat 10 Dan ayat 11 Sebuah tujuan yang dimengerti baik oleh seseorang Bisa diukur dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut Kebaikan di dalam alam Bukan hanya sekedar bersifat normatif Harusnya demikian Bukan Ya Petrus mengasehati Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-9 Dan janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan Atau caci maki dengan caci maki Tetapi sebaliknya Hendaklah kamu memberkati Karena untuk itulah kamu dipanggil Yaitu untuk memperoleh berkat Jadi Bapak Ibu Jangan melihat Kebaikan berdasarkan standar manusia Sebab standar tiap orang bisa berbeda Satu dengan yang lainnya Kebaikan disinilah kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Kebaikan yang dikehendaki Allah Bisa jadi berbeda Dengan yang kita pahami Dan yang kita kehendaki Tetapi sebagai umat Allah Yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus Lakukanlah yang baik Menurut kehendak Allah Bukan kehendak kita Jadi dalam bagian ini Merupakan nasehat Untuk kita orang-orang percaya Yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus Supaya memiliki hidup Yang memuliakan Allah Di tengah-tengah jemaat Bagaimana kita berrelasi Antara yang satu dengan yang lain Kendatipun ada penderitaan Kendatipun ada pergumulan Tetapi kita harus melakukan Bahkan kita harus mengupayakan yang baik Karena untuk itulah kita dipanggil Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah Jadi dalam memuliakan Allah ini Terlihat dari tindakan-tindakan Yang kita lakukan Kepada sesama kita Bahkan kepada orang yang belum Mengenal Belum tahu akan Yesus Kristus Kita diminta Untuk melakukan Yang baik Menurut Kehendak Allah Kiranya di tahun 2023 ini Sebagai orang-orang yang Sudah ditebus oleh Yesus Kristus Yang sudah mengalami keselamatan Kita mengerti Tujuan hidup kita Untuk apa kita hidup Di dalam dunia ini Itu adalah Melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah Untuk setiap kita Kiranya firman Tuhan Memberkati kita Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk kebenaran firman Yang sudah kami baca Yang sudah kami penuhkan Kami kembali ingatkan Supaya kami Memupayakan Yang baik Seturut dengan kehendak Tuhan Biarlah ya Tuhan Di dalam kehidupan kami Di dalam keseharian kami Kami terus melakukan yang baik Memperkenankan Hati Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!